Hai anak bungsu Verdi Sambo ternyata hasil hubungan gelap Putri Chandrawati dan kuat Ma'ruf benarkah Japor berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Benarkah anak bungsu Verdi Sambo adalah hasil hubungan perselingkuhan kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati Serta sempat dimintai tes DNA simak penjelasannya Warganet banyak yang mempertanyakan apakah anak bungsu Verdi Sambo adalah hasil hubungan perselingkuhan kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati Hingga dimintai tes DNA dugaan perselingkuhan Putri Chandrawati dan kuat Ma'ruf banyak dipertanyakan warganet karena sosok sopir dari Sambo Disebut Deoli Payumara adalah making love Berimbas pada anak bungsu Verdi Sambo karena hal itu bermula dari pernyataan Mantan paca pengacara berada E Deoli Payumara dalam sebuah dialog di stasiun TV swasta Menurut Deoli Payumara, Brigadir Jem memergoki Putri Chandrawati dan kuat Ma'ruf yang sedang making love Kuat dan Putri ketahuan lagi making love oleh Yosua Yosua yang dikejar makanya Putri buru-buru lapor ke Rika supaya datang terang Deoli Payumara pada selasa Sedangkan si kuat buru-buru lapor ke Sambo ada begini-begini seolah-olah Yosua lah pelakunya Padahal Yosua ini korban lanjut Deoli Payumara Kuat Ma'ruf diketahui telah bekerja di keluarga Verdi Sambo kurang lebih 6 tahun Jadi tak heran jika sudah akrab dengan keluarga Putri Chandrawati dan Verdi Sambo Saking akrabnya kuat Ma'ruf punya tempat lain di ati Putri Chandrawati selain jadi sopir dan ART Di balik sosok yang tak tersorot di awal insiden polisi tembak polisi ini Ternyata tersirat rahasia besar atas kasus pembunuhan Brigadir J tersebut Terkait hasil tes DNA anak bungsu Putri mengutip hal itu hanyalah isu yang beredar liar di kalangan warganet Berdasarkan hasil penelusuran video dengan narasi hasil tes DNA menunjukkan Anak bungsu Putri Chandrawati merupakan hasil hubungan dengan kuat Ma'ruf adalah tidak benar Bukan Verdi Sambo otak pembunuhan Brigadir J yang sebenarnya tapi Putri Chandrawati dan kuat Bukan Verdi Sambo otak pembunuhan Brigadir J yang sebenarnya tapi Putri Chandrawati dan kuat Deolipa Brigadir J dihabisi karena kuat kompori Sambo Dugaan adanya hubungan terlarang yang dijalin antara istri Verdi Sambo Putri Chandrawati dengan kuat Ma'ruf tiba-tiba menjadi perbincangan panas Ketika hal tersebut diungkapkan mantan pengacara berada Richard Eliezer Atau berada E. Deolipa Yumara Dalam dialog yang dilakukannya di kabar petang Deolipa Yumara menyebut bahwa motif Verdi Sambo Menghabisi Brigadir Nofrian Sahios Wahutabarat atau Brigadir J karena diduga Brigadir J mengetahui Aib Putri Chandrawati dan juga kuat Ma'ruf Dalam kesempatan tersebut Deolipa mencoba mematakan dugaan sebelumnya Yang menyebut bahwa Putri Chandrawati dilecehkan oleh Brigadir J Justru kata Deolipa berdasarkan perbincangannya bersama berada E saat itu Brigadir J diduga mengetahui hal terlarang yang dilakukan oleh Putri Chandrawati Dan kuat Ma'ruf di Magelang Berada E tidak merasakan langsung ya tapi dia berpikir Boleh dong berpikir jadi dugaan dia ada sesuatu yang terjadi Antara Putri dan kuat dan diketahui Brigadir J Kata Deolipa seperti melangsir tayangan kabar petang TV One Menurut cerita yang didapat Deolipa dari berada E saat di Magelang itu hanya ada 4 orang Yakni Brigadir J Susi ART Kuat ART Putri Chandrawati Karena Susi dianggap tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Brigadir J Maka kata Deolipa 2 orang saja yang diduga merencanakan pembunuhan Susi tidak ikutan karena dia dibawa Nah tinggal tinggalkan tapi yang 2 ini Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati Sepakat membunuh si Joshua atau Brigadir J itu saja logikanya kata Deolipa Tak hanya itu kecurigaan soal adanya dugaan hubungan terlarang Antara Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati juga kata Deolipa Sempat dibicarakan oleh barada E Saat itu barada E sempat menaruh rasa curiga terhadap Brigadir Putri dan juga kuat Kata si Aliezer barada E saya curiga bang ada sesuatu antara kuat dan putri Aroma-aroma hubungan terlarang itu sebenarnya mereka Barada E dan Brigadir J sudah tahu kata Deolipa Terkait dengan dugaan adanya momen Brigadir J menggendong-gendong Putri Chandrawati Seperti yang dikatakan kuat Ma'ruf kepada penyidik saat itu pun buru-buru ditepis Deolipa Menurut Deolipa hal tersebut justru bisa saja jadi sebaliknya Alias kuat Ma'ruf yang menggendong-gendong Putri Itu mungkin kebalikannya ya Brigadir J lihat Putri digendong sama si kuat kan begitu Nih belak-belakan aja ya Putri digendong sama kuat ketahuan sama Brigadir J Karena ketahuan putri dan kuat harus buru-buru dong Membersihkan diri pada Sambu Daripada bunyi semua kan ya sudah kata Deolipa Jadi menurut Deolipa setelah hal tak senonoh diketahui Brigadir J Putri panik langsung menelpon Riki Brigadir RR dan kuat Ma'ruf menelpon Sambu Suruh datang kata dia Sudah ketahuan si Joshua atau Brigadir J Putri menelpon Riki sambil nangis-nangis Kuat juga menelpon Sambu sambil nangis katanya Kecurigaan berada e terkait adanya dugaan hubungan terlarang Antara putri dan kuat itu Kata Deolipa tak pernah disampaikan dalam BAP Dan juga tak disampaikan pada Sambu Si Aliaser ini kan teman dekatnya si Joshua atau Brigadir J Kecuriganya jelas tidak disampaikan di BAP Dan juga kecuriganya tidak disampaikan Secara lisan oleh Aliaser kepada Ferdi Sambu Kemudian setelah rumpungan Ferdi Sambu pulang dari Magelang menuju Jakarta Putri kata Deolipa menulak satu mobil atau disopiri Brigadir J Pada saat pulang putri gak mau Brigadir J satu mobil dengannya Dan juga kuat Ma'ruf Jadi kuat yang nyetir di sampingnya ada Aliaser Di belakangnya ada Susi dan putri Joshua atau Brigadir J disuruh pindah ke mobil belakang Dia bareng sama Riki Dia dikawal Riki Kata Deolipa Menurut Deolipa putri dan kuat Ma'ruf Sudah merencanakan sesuatu yang negatif untuk Brigadir J Adapun Deolipa menyebut bahwa hal itu Buntut dari dugaan terpergoknya kuat dan putri di Magelang Kan si kuat dan putri ini ketahuan Nah sudahlah mungkin dimatiin aja nih si Brigadir J Akhirnya Sambo dipanas-panasin Memprovokasi Sambo Timbullah pembunuhan berencana itu Itu alasan kenapa si putri termasuk dalam pembunuhan berencana juga Kata Deolipa Terima kasih telah menonton!